Sinyal Perdamaian Israel dan Indonesia Saat menyampaikan keterangan pers di Moskow, Presiden Jokowi menyatakan sebuah pesan penting bagi kita semua yang mengharapkan perdamaian antara Israel dan Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Satu hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke GEP dan ke Moskow. Pernyataan Jokowi di Moskow menjadi sinyal perdamaian Israel dan Indonesia. Sebab sejauh ini Indonesia masih belum berdamai dengan Israel. Jika perdamaian menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia, artinya bukan perdamaian antara negara-negara yang sedang konflik semata. Tetapi perdamaian antara Indonesia sendiri dengan negara lain yang belum ada hubungan diplomatik seperti Israel. Saudara, sejak Jokowi menjadi presiden tahun 2014, Jokowi konsisten menyatakan dukungan pada Palestina. Indonesia selama ini menempatkan Palestina sebagai negara yang masih dijajah Israel, meski faktanya Palestina mempunyai presiden. Pernyataan Jokowi di Moskow menjadi sinyal perdamaian Israel dan Indonesia bisa dipastikan akan terwujud. Inilah warisan kepemimpinan Presiden Jokowi bagi Indonesia yang sangat signifikan bagi perdamaian dunia. Salam damai dari Fakta Israel, saya Monique Rakers. Terima kasih telah menonton!